Intro Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Kerinci berencana kembali melanjutkan pembangunan jalan antar desa di Kabupaten Kerinci. Pembangunan jalan tersebut membutuhkan anggaran menjapai 27 miliar rupiah. Perbaikan jalan penghubung antar desa dari desa Sanggaran Agung menuju desa Talang Kemulun, Kejamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci rencananya akan kembali dilanjutkan. Pejabat Bupati Kerinci Asrap mengatakan pemerintah Kabupaten Kerinci juga sudah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Republik Indonesia agar perbaikan jalan antar desa di Kabupaten Kerinci, terutama di Kejamatan Danau Kerinci bisa kembali dilanjutkan pada tahun 2024 ini. Di mana perbaikan jalan penghubung antar desa ini sepanjang 6 km dan sudah selesai pengerjaannya baru 800 meter pada tahun 2023. Selain itu juga, perbaikan jalan desa ini melalui program instruksi presiden atau INPRES terkait jalan daerah yang mengalami kerusakan dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai 27 miliar rupiah. Menyangkut dengan anggaran ini program INPRES, bantuan instruksi presiden yang sudah dianggarkan tahun 2024 ini sebesar 27 miliar jalan dari Sanggara Kabupaten sampai Ketanyumban. Nah ini sudah kami seruati di Kementerian bahwa kita minta agar ini dilaksanakan secepat mungkin. Nah ini sedang berkoses di Kementerian BEMU untuk pelaksanaan kegiatannya. Jadi kita sudah bersurat kembali agar kegiatan ini betul-betul bisa diluncurkan secepatnya di Kabupaten Kerinci. Karena ini juga perjuangan, hasil perjuangan utra daerah Kabupaten Kerinci bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Dengan adanya perbaikan akses jalan antar desa ini bisa membuat masyarakat terasa nyaman saat melintasi dan membawa hasil pertanian dapat berjalan lancar. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci.